Saya ingin melihat petani itu senyum lebar. Tidak ada lagi ketakutan untuk bilang saya petani. Egi, salah seorang petani di desa Keracak, Bogor, Jawa Barat, telah menekuni dunia pertanian selama lebih dari dua tahun. Sebagai petani, Egi memiliki semangat dan keahlian dalam bertani sayur dan buah. Mulai dari menanam tomat, banggis, durian, pare, hingga mentimun. Namun, memasarkan produk pertanian seperti buah dan sayur tidaklah mudah. Banyak pihak yang harus dilalui petani sebelum produk dapat terjual kepada konsumen. Semakin panjangnya rantai distribusi, semakin kecil pula keuntungan yang diperoleh para petani. Kita harus menjual hasil panen kita itu ke beberapa orang. Jadi ada beberapa orang gitu mungkin ya. Dari si A nih, kita jual ke si A lagi nih. Terus jual lagi ke si mamang yang satu lagi nih. Baru nanti sampai ke pasar. Tak hanya masalah penjualan produk, beberapa petani juga kesulitan untuk mendapatkan modal pengembangan usaha. Namun, beberapa regulasi perbankan hingga minimnya literasi keuangan kebanyakan petani menjadi salah satu hambatan untuk memperoleh dana untuk mengembangkan usaha. Jelas itu kita sangat kesusahan ya. Karena buat kami nih, buat petani, kesusahan itu kan biasanya dimodal. Karena untuk pembukaan lahan dan segala macamnya itu di awal itu sangat besar juga gitu kan. Itu salah satu masalah terbesar kami. Tak hanya perbankan, kini petani mulai melirik teknologi finansial. Salah satunya melalui hadirnya layanan jasa keuangan seperti peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sebuah aplikasi. Bahkan, kini banyak layanan yang secara spesifik bergerak di bidang pertanian untuk membantu modal usaha bagi petani. Dimudahkanlah untuk permodalan gitu. Selain itu, kita juga dipermudahkan dengan pemasarannya. Jadi, kekhawatiran yang dirasakan sama petani, kayak saya ini nih, itu sedikit dikurangin lah. Karena modal kita dibantu. Terus, untuk pemasarannya pun kita nggak khawatir. Data OJK menunjukkan, pertumbuhan pinjaman yang terjadi melalui fintech lending naik lebih dari 200 persen hingga November 2019. Jumlah pemberi modal juga meningkat lebih dari 185 persen dengan total rekening lebih dari 591 ribu akun. OJK juga mengimbo masyarakat untuk memilih layanan yang telah terdaftar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Peraturannya sendiri memang ada peraturan mengenai tata cara penyelenggaranya, seperti apa, lalu tata cara pendaftaran, tata cara izin, perizinan yang memang harus dapat dilengkapi. Dan juga memang ada klausul mengenai perlindungan konsumen, bahwa penyelenggara memang harus mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, dan seperti memang perlindungan data nasabah atau data konsumennya, baik itu data transaksi maupun memang data pribadinya. Kemudian mengenai bagaimana mereka harus dapat memberikan informasi yang memang akurat, tidak misleading, dan juga bagaimana mereka memang dapat melakukan, mengedepankan yang namanya perlindungan konsumen secara penyelenggaranya. Melalui line-up peminjaman modal secara daring, petani akan dipertemukan oleh investor yang akan membiayai usaha pertanian mereka. Investor atau pemberi pinjaman juga dapat memilih komunitas produk pertanian apa yang akan diberi pendanaan. Dilihat nih, berdasarkan track record-nya, mana yang hasil output-nya memenuhi dokumen kita. Mereka akan datangi. Setelah ditatangi, ditanya, ditawarkan, Pak, mau nggak meningkatkan hasil taninya? Kalau petani berminat, maka dijelaskan skemanya seperti apa. Setelah mereka, oke, setuju, kita bikin proyeknya, kultivasi, dan kita mulai posting di website kita. Nah, kita tawarkan nih ke lender-lender kita yang individual. Mau berpartisipasi nggak? Untuk budidaya ini. Tentu dengan great return tertentu. Tergantung komoditinya, tergantung periodenya. Setelah kita dapat kumpulkan dananya, dana ini kita serahkan ke petani. Untuk mereka kelola. Untuk beli bibit, pupuk, tergantung kerja, dan segala macam. Setelah mengenal teknologi finansial, Egi juga melakukan perluasan area tanam untuk meningkatkan produksi panennya. Pendapatannya pun meningkat hingga lebih dari 30 persen. Untuk peri pertama itu, yang biasanya kita dapat di bawah 1 ton, untuk 1 kali panen, alhamdulillah waktu itu sampai kita 1,3. Kita juga bisa memperluas lahan. Kita nih, selain kita nanam tomat, kita juga kan nanam cabai, cabai keriting, terus nanam timun, pare, terus kita juga sempat nih coba-coba nanam semangka juga kemarin. Melalui pemasaran media daring, keuntungan petani juga lebih optimal karena tidak perlu lagi menjual kepada tengkulat. Apalagi, upah real buruh tani di Indonesia hanya sebesar 38 ribu rupiah perharinya. Tak hanya memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan modal usaha, Egi juga telah belajar untuk memasarkan produknya secara daring. Selain produknya yang bisa diterima langsung oleh konsumen, harga jual pun dapat memberi keuntungan lebih bagi petani. Finanda Rahma, Windri Hawadis, Jakarta